selesai apa kabar seluruh mitra bisnis yang luar biasa hari ini? selalu oke selalu oke selalu oke selalu oke selalu oke terima kasih selalu oke luar biasa dalam hal ini, walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung face to face, tapi kita bisa bertatap muka melalui layar kaca yang ada di depan Anda dan semangat Anda tetap terus terjaga sampai saat ini ini luar biasa boleh tepuk tangan untuk Anda masing-masing luar biasa nah kita akan mulai sebelumnya kita akan nyanyikan lagu Goal Getter ya lagu kita bersama yang dijemputkan oleh Bapak musik sama-sama kita bernyanyi ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Maaf tadi Left Tadi Mengingat Pake laptop Saya kembali pake hand I want to be a go-getter Go-getter I want to get the job done Keep your eyes on the single goal Never stray from what you must do Tell yourself you will win the prize No matter what you go to Go-getter I want to be a go-getter Go-go-getter I want to get the job done Go-getter I want to be a go-getter Go-go-go-go-getter I want to get the job done I want to be a go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go- selamat menikmati selamat menikmati semangatnya langsung tambah iya pak robert pada goyang gak tadi di rumah goyang jempol oke hari ini temanya personal branding ini penting sekali kita harus nilai kita sendiri kita harus tahu bagaimana cara kita membranding diri kita sendiri semuanya akan dibahas langsung oleh Babe pada hari ini tolong disimak semuanya untuk yang ikut di zoom meeting tolong videonya dinyalakan dinyalakan terus kemudian suaranya di mute ya audionya di mute supaya tidak mengganggu presentasi badai noise jadi hatinya yang sudah hadir disini semuanya tolong video dinyalakan supaya apa sih supaya kita underpulcet putus-putus suaranya ya ini sudah lancar putus-putus tadi putus-putus kalau ada yang masuk terus dia belum di mute langsung kita jadi putus-putus oke tanpa berlama-lama lagi karena ini materi yang sangat penting sekali dan kita bisa nyimak ya langsung melalui Babe dan juga tolong alat terus disiapkan kemudian pertanyaan pertanyaan juga nanti kalau ada yang berhubungan dengan materi right hand atau Anda tinggal unmute audio Anda tinggal pasang kita langsung mulai tepuk tangan yang meriah untuk Babe kita bersama B.P. Petrus Irianto Ohirwano tak kenal maka tak sayang kalau di tak ubah tak kenal maka tak dipercaya tak kenal maka tak dipercaya agar supaya kita bisa dikenal dan dipercaya maka kita harus melakukan sesuatu melakukan sesuatu yang berguna bagi diri kita sendiri dan juga berguna bagi orang lain jadi apa yang kita perbuat maka kita akan dikenal begitu kita dikenal maka kita akan disayang hari ini kita angkat satu topik yang sangat menarik sekali yaitu yang dinamakan personal branding personal branding personal itu artinya pribadi personal itu artinya pribadi saya Anda atau kalian sedangkan branding branding itu artinya adalah sebuah upaya yang diselakukan hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik yang namanya personal branding jadi personal itu artinya saya pribadi individual sedangkan branding adalah sebuah upaya yang dilakukan terus menerus untuk membangun citra positif image positif agar supaya kita dikenal atas dasar image yang kita bangun tersebut jadi papi ulang ya Anda itu personal itu artinya Anda tidak tidak atau individual sudah ada sebuah proses untuk membangun sebuah proses untuk melindungi cikmah atau transporti dari orang dari orang dari orang lain yang kepada orang dari dan apa yang Anda lakukan dalam proses membantu penyakit kita diri maka anak yang dikenal dan jadi seorang yang mempun semua cipra semua eksposif dari orang lain sama anda kalau lain yang ada di dalam bisnis kita sebagai atlet apalagi kita mengatakan diri kita dari seorang leader maka kita harus membangun image positif citra positif dari diri kita sendiri sehingga kita dikenal kita dikenal sebagai siapa dan karena kita dikenal akan kita akan sayang orang-orang lain babin mau cerita satu pengalaman pribadi bagaimana cara babin membangun sebuah ideas pribadi babin mendirikan satu institusi pendidikan institusi pendidikan ini namanya PTS PTS itu singkatan dari Professional Training System institusi pendidikan ini babin dirikan sejak tahun 2005 sejak 2005 dan babin sudah memiliki banyak klien banyak klien ini beberapa klien mulai dari klien perusahaan asuransi perusahaan perusahaan multi-level marketing bahkan perusahaan multinasional bahkan internasional seperti Shell Oil Company itu adalah salah satu klien babin kalau perusahaan asuransi hampir semua perusahaan asuransi adalah klien babin perusahaan-perusahaan sekuritas seperti OCBC CAMB dan lain sebagainya pertanyaannya adalah bagaimana caranya babin bisa memiliki perusahaan yang begitu banyak sebagai klien puluhan 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 perusahaan besar dari kecil sampai dengan perusahaan besar bagaimana caranya apakah itu terjadi dengan sendirinya tidak itu tidak terjadi dengan sendirinya perusahaan-perusahaan besar kecil yang menjadi klien babin itu bukan terjadi dengan sendirinya tapi dikarenakan mereka mengenal mereka mengenal siapa yang namanya Petrus Irianto Herwono mereka mengenal siapa babin bagaimana proses babin membranding babin membranding reputasi individual yang ada pada babin yang pertama adalah yang pertama adalah babin mengadakan seminar-seminar tapi tidak memungut biaya artinya free seminar free seminar yang babin undang adalah perusahaan-perusahaan yang akan jadi target klien babin yaitu pertama perusahaan asuransi perusahaan trading perusahaan multi-level marketing perusahaan sekuritas dan lain sebagainya mereka babin undang untuk mengikuti free seminar yang babin berikan secara gratis mereka kirim mereka kirim manajernya mereka kirim staff biasa mereka kirim sampai dengan direkturnya untuk mengikuti untuk mengikuti seminar babin bahkan ada dosen UGM waktu itu ada dosen UGM dan Direktur Institut Bisnis Indonesia atau IB ikut pada seminar-seminar gratis tersebut dari seminar gratis yang babin lakukan beberapa kali mulailah beberapa perusahaan menghubungi babin mulailah beberapa perusahaan menghubungi babin untuk menanyakan materi-materi apa yang bisa babin berikan untuk mereka ini adalah materi-materinya ini adalah materi-materi yang babin tawarkan kepada mereka materi-materi ini yang babin tawarkan kepada mereka akhirnya mereka coba mereka coba satu materi satu topik dan sebagainya dari apa yang sudah babin berikan kepada mereka babin foto babin foto babin video dan dari materi foto-materi video itu babin bikin banyak sekali brosur babin bikin banyak sekali brosur untuk membranding untuk membranding diri babin bahwa babin adalah seorang pendidik dan siapa babin adalah seorang pendidik edukator seorang konsultan bisnis seorang konsultan bisnis dan siapa yang sudah menggunakan jasa babin itu babin cantum babin cantumkan di brosur-brosur brosur-brosur profesional yang babin bikin ini babin suparkan kepada orang lain dan sebagainya sampai akhirnya klien babin bertambah dari satu menjadi dua dari dua menjadi empat kalau menjadi delapan akhirnya babin sudah menjadi bagian dari puluhan perusahaan kecil dan besar yang ada di Indonesia baik perusahaan lokal asuransi MLM perusahaan trading perusahaan dari Belanda seperti share oil company dan sebagainya nah pada saat itulah babin dikenal sebagai seorang profesional yang ekspert di bidang pendidikan yang ekspert di bidang pendidikan yang ekspert di bidang konsultan bisnis dan sebagainya jadi dengan babin membranding apa yang sudah babin lakukan dan babin perlihatkan apa yang sudah babin lakukan babin perlihatkan apa yang sudah dihasilkan ya dihasilkan sehingga babin semakin lama semakin dikenal semakin lama semakin dikenal sampai akhirnya 2015 babin memutuskan untuk full konsentrasi menjalankan bisnis PT Duta Elo Prosada bersama Ibu Diana dan Ibu Elizabeth sampai hari ini kalian bisa melihat apa yang sudah babin lakukan kalian sudah lihat apa yang babin sudah dapatkan kalian sudah lihat apa yang sudah babin ciptakan sehingga saya bisa dipanggil dengan sebutan babin oleh kalian itu suatu personal branding yang menurut babin sangat luar biasa sekali menurut babin sangat apa ya sangat membuat bikin babin terharu karena babin dipanggil sebagai seorang ayah dengan sebutan babin pertanyaannya adalah kita kenapa kita harus melakukan personal branding kenapa kita harus melakukan personal branding di dalam bisnis dan kenapa kita harus melakukan personal branding di dalam bisnis yang pertama adalah yang pertama adalah supaya kita lebih dipercaya yang pertama adalah supaya kita lebih dipercaya yang kedua supaya kita lebih mudah untuk memimpin jaringan kita. Yang kedua adalah supaya kita lebih mudah untuk memimpin jaringan kita. Jadi kenapa kita harus melakukan personal branding bagi diri kita? Yang pertama adalah supaya kita lebih dipercaya. Kalau di bisnis multi-level marketing kita tidak dipercaya, maka apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita sampaikan, mereka tidak percaya. Karena kita adalah pribadi, sosok, figur yang tidak dipercaya. Yang kedua, dengan melakukan personal branding kita lebih mudah memimpin. Apa pentingnya memimpin jaringan? Apa pentingnya memimpin donat-donat yang sudah ada di bawah jaringan? Ini penting sekali. Karena ini bisnis. Bisnis harus bisa bisa menciptakan pengikut-pengikut yang patuh terhadap kita. Bukan hanya sekedar patuh, tapi dia menghormati. Menghormati diri kita. Kenapa kita dihormati? Karena kita adalah orang yang dipercaya. Kalau kita tidak bisa memimpin jaringan, kalau kita tidak bisa memimpin jaringan, maka kita tidak akan pernah menjadi leader. Jadi sekali lagi, kenapa personal branding itu penting? Agar supaya kita lebih menjadi pribadi yang lebih dipercaya. Yang kedua, menjadi seorang leader yang mampu memimpin jaringan donat-donat yang ada di bawah kita masing-masing. Untuk itulah, kita harus men-branding, kita punya pribadi. Jadi sekali lagi, branding adalah sebuah proses yang dilakukan bagaimana kita meng-branding diri kita. Bagaimana kita meng-branding diri kita. Yang pertama adalah, yang pertama adalah, kita harus tahu who I am. Siapa diri kita? Siapa diri kita? Jadi yang pertama, sebelum kita memberi diri kita, maka kita harus bertanya pada diri kita sendiri, siapa kita? Kita ingin dikenal oleh orang lain sebagai siapa? Ya kita ingin dikenal oleh orang lain sebagai siapa? Sebagai seorang leader yang KFA, yang FAT, dan mampu membuktikan hasil dari apa yang dilakukan. Atau, hanya sekedar leader atau sekedar posisi. Maka-maka posisi darimu, nampaknya sebagai seorang leader. Apakah itu? Apakah kita ingin dikenal hanya sebagai seorang pembicara yang hebat? Apakah kita ingin dikenal sebagai seorang motivator? Apakah kita ingin dikenal sebagai seorang inspirator? Apakah kita ingin dikenal sebagai seorang five-monit trader? Ya, apa dan lain sebagainya. Kita harus tahu dulu, kita ingin dikenal sebagai apa? Kita ingin dikenal sebagai apa? Itu yang namanya RRM. Untuk bisa menciap partika, dan kita Tus putus B. Putus-putus. Barangnya putus-putus. Tidak kedengaran. Ya, sama. Susah buat kita untuk membranding diri kita. Setah. Maksud adalah, kita membranding diri kita untuk menjadi B. Y. 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 Tadi Babe katakan, waktu Babe mendirikan Professional Training System, Babe ingin menawarkan jasa pengetahuan yang Babe memiliki untuk dapat dipakai oleh pesan-pesan lain. Kan, kalau langsung bikin brosuk, langsung sebabkan, kami kenalkan, tak mungkin orang akan memakai jasa Babe. Oleh sebab itulah, Babe membranding diri Babe dulu. Dengan cara apa? Melakukan, mengadakan beberapa seminar, seminar edukasi, seminar bisnis, dan sebagainya, tanpa memungut biaya. Agar supaya orang datang dulu. Orang datang dulu, orang lihat dulu, orang rasakan dulu, orang dengar dulu, sehingga dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar, dari apa yang mereka rasakan, mereka menilai. Apakah orang ini cocok untuk dipanggil sebagai pembicara di perusahaan saya? Apakah orang ini cocok untuk dijadikan sebagai konsultan bisnis di perusahaan saya? Apakah orang ini cocok saya undang untuk menjadi pembicara di Universitas Gajah Mada? Di Universitas IBI? Sampai akhirnya Babe dijadikan sebagai dosen. Ya, itu semua karena apa yang Babe melihatkan kepada mereka dengan cara gratis sehingga mereka menilai mendengar secara langsung. Menilai dari apa yang mereka lihat, menilai dari apa yang mereka dengar, menilai dari apa yang mereka rasakan, sehingga mereka baru mau menggunakan jasa Babe. Ya, jasa Babe, mereka rasakan hasilnya ternyata dapat, mereka rasakan, mereka bicara, mereka bicara memperkenalkan Babe kepada orang lain, sehingga dari sistem temporal, dari sistem dari perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan jasa Babe, mereka cerita lagi kepada perusahaan-perusahaan kenalan mereka, akhirnya Babe mempunyai klien yang semakin akan semakin banyak. Itu yang namanya personal branding. Demikian juga, kalau kalian ingin melakukan personal branding yang terpenting di dalam bisnis debt, maka kalian harus lakukan dulu. Kalian ingin dikenal sebagai siapa? Kalian ingin dikenal sebagai siapa? Itu yang paling penting yang harus Anda lakukan. yang kedua, apa palenta, apa palenta, apa bakat atau bakat yang anda ingin. Apakah kalian, apakah saya, apakah anda, apakah kamu, apakah kalian, apakah mereka mempunyai bakat yang spesifik. Yang punya bakat yang spesifik, yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain atau mungkin berbeda dari orang lain. Nah, bakat itu apa? Bakat yang anda miliki. Kalau anda tidak memiliki bakat, anda akan susah untuk membranding untuk diri anda sendiri. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah apa yang sudah anda memiliki. lakukan. Apa yang sudah anda lakukan dari bakat, talenta spesifik yang anda miliki. Anda punya bakat, tapi anda tidak pernah memperlihatkan kepada orang lain. Bagaimana orang lain bisa melihat? Anda punya bakat atau punya palenta yang spesifik, tapi anda tidak pernah melihatkan kepada orang lain. Bagaimana orang akan mendengarnya? Kalau anda punya bakat atau palenta yang spesifik, anda harus melihatkan, anda harus pertengarkan kepada orang lain supaya anda dinilai. Supaya anda dinilai. Dari apa yang anda lakukan, dari bakat yang anda miliki dengan gaya pribadi, anda akan dinilai. Kalau anda akan dinilai, maka secara pasti, cepat atau lambat, image yang anda bangun, cipta yang anda bangun, itu pasti terbentuk. Itu pasti terbentuk. Kalau anda sebagai seorang leader, anda sebagai seorang leader, anda tidak punya jati diri. Kalau anda sebagai seorang leader, anda tidak punya bakat yang bisa diperlihatkan atau didengar oleh orang lain, maka anda tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu kepada orang lain, sehingga anda tidak bisa dinilai. Tapi kalau anda adalah seorang leader, anda tahu siapa diri anda, anda membentuk jati diri anda seperti yang anda inginkan, anda mempunyai bakat, bakat TSA, anda TAT, dan sebagainya, lalu anda bisa melakukan sesuai dengan bakat talenta yang anda miliki, sehingga orang lain bisa menilai dari apa yang mereka lihat dari anda, orang lain bisa menilai dari apa yang mereka dengar dari anda, orang lain akan menilai dari apa yang mereka rasakan, dari apa yang anda berikan, maka mereka akan respect pada anda dan yang anda akan dikenal. Itu yang kita menurut sebagai personal branding. Dan yang keempat, yang paling penting adalah, yang paling penting adalah, dari apa yang sudah anda lakukan, apakah memberikan dampak kepada network, kepada jaringan anda, dan kepada jaringan anda. Jadi artinya, anda mendapatkan sesuatu dari sama satu, dua, dan tiga. Satu, dua, dan tiga itu hasilnya apakah juga dirasakan oleh jaringan anda. Kalau tidak dirasakan oleh jaringan anda, dan hanya dirasakan oleh diri anda sendiri, maka personal branding anda tidak akan bisa terbentuk, tidak akan terbentuk seperti apa yang anda harapkan. Oke. Tapi akan hari ini kita akan membahas personal branding. Personal itu adalah indisidu atau anda. Yang kedua, branding. Kita ingin dikenal sebagai apa, maka kita harus melakukan sebuah proses. Kita harus melakukan sebuah proses yang harus kita lakukan sendiri. Yang harus kita lakukan sendiri. Apa itu prosesnya? Prosesnya adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan secara konsekuen dan konsisten, secara terus-menerus yang ditujukan untuk membangun image atau citra positif dari anda kepada orang lain. Orang lain akan mengenal, orang lain akan mengenal siapa anda. Dan anda akan dikenal. Kalau anda dikenal, maka anda akan dipercaya. Kalau anda dipercaya, maka anda akan mudah untuk memimpin orang lain. Ini sangat penting di dalam business debt. Apalagi kalau anda ingin menjadi seorang leader. Untuk bisa melakukan personal branding, ada empat hal yang anda harus lakukan. Yang pertama adalah di dalam proses melakukan apa saja di dalam proses branding, anda harus mengacu kepada diri anda sendiri. Jangan pernah menjadi orang lain. anda harus membuat sebuah difrensiasi, membuat sebuah perbedaan, sehingga anda dengan orang lain itu adalah sosok-sosok yang berbeda, yang bisa dibandingkan. Yang kedua, agar supaya anda bisa dikenal, anda harus punya sebuah keahlian khusus. Sebuah keahlian khusus dalam talenta atau dalam bakat yang spesifik. Dalam bakat yang spesifik. Dan inilah anda nanti akan gunakan untuk memperlihatkan kepada orang lain apa yang bisa anda lakukan dari talenta atau bakat yang anda miliki. Dari apa yang anda lakukan, harus bisa menghasilkan sesuatu yang positif bagi diri anda dan juga bagi orang lain. Jadi tempat adalah apa yang sudah anda lakukan harus bisa dirasakan dampak positifnya bagi orang lain. Kalau ini akan terus-menerus secara konsekuen dan konsisten maka akan terbentuk sebuah image akan terbentuk sebuah image sebuah branding siapa anda siapa anda siapa anda jangan proses yang konsekuen terus-menerus maka citra positif anda image positif anda akan terbangun itu yang saya tebut sebagai personal branding oke sekarang kita akan lakukan dialog interaktif anda bertanya saya akan coba menjawab oke oke bapak-bapak ibu semua yang sudah menyimak hari ini nah boleh langsung memberi mengangkat tangannya untuk bertanya langsung kepada bapak oke yang langsung mau bertanya bunda dewi ya silahkan bunda ya makasih bapak maaf tadi saya enggak dengar putus-putus yang nomor tiga itu apa ya bapak yang kita miliki yang nomor tiga yang nomor empat itu adalah apa hasilnya dari apa yang sudah anda lakukan terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain sehingga mempunyai jarinya lama semakin besar itu nomor tiga dan nomor empat oke be makasih banyak oke be makasih sudah jelas ya bun sudah tadi putus-putus 2005 ya 2005 bapak-bapak pre-seminar yang satu undang adalah orang-orang yang akan bagi menjadikan sebagai target target klien bapak ya target klien bapak tadinya hanya mau mencari klien dari perusahaan tapi akhirnya bapak diperkenankan untuk mengajar ya untuk mengajar di Universitas Gajah Mada dan IDI ya Institut Indonesia menjadi Universitas Kwi Kyanggi dan untuk memperkuat branding bapak bapak bikin buku ini buku pertama bapak ya ini buku pertama babai dan buku yang kedua babai adalah It's Time to Be Rich ya It's Time to Be Rich yang didistribusikan oleh Gramedia nanti pada bulan Juli buku itu sudah bisa didapat ya buku itu sudah bisa didapat di toko-toko Gramedia di seluruh Indonesia ya itu salah satu upaya untuk mem-branding jadi kalau sampai dengan hari ini babai masih mem-branding diri maka kalian pun juga harus melakukan hal yang sama supaya supaya kita bisa menjadi orang yang lebih dipercaya supaya kita bisa menjadi orang yang bisa lebih mudah untuk memimpin orang lain ya itulah manfaat daripada personal branding tapi ingat kita menjadi orang yang dipercaya dan kita menjadi orang yang bisa memimpin orang lain bukan dari jabatan kita bukan dari posisi kita tetapi berasal dari apa yang kita lakukan secara konsekuen dan konsisten terus menerus sehingga membentuk sebuah image membentuk sebuah citra positif diri sendiri terhadap orang lain ya oke pertanyaan oke ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan langsung di unmute untuk yang ada di zoom atau mengangkat tangannya atau raise hand ya bagaimana dengan personal branding tadi babi sudah jelaskan secara gamblang yang pertama adalah who I am ya jadi be yourself yang kedua ya kita harus punya talent atau bakat spesifik terus yang ketiga apa yang sudah Anda lakukan yang keempat nah kita harus punya network atau jaringan jadi untuk personal branding oke ada yang mau ditanyakan boleh langsung ah ini Daris dari Cemara silakan Mbak Daris ya monggo Mbak Daris oh ya terima kasih Pak Robert saya tidak akan bertanya tapi ini mau meminta tips dari Mbak B itu pertanyaan berarti gini B saya kan join di PT Dep sudah 15 bulan nah terus jaringan yang ada di bawah saya itu mayoritas adalah anak-anak muda bahkan yang sudah berumah tangga itu hanya dua jadi mayoritas itu anak muda semua nah saya itu ingin mengetah tips bagaimana caranya membentuk personal branded mereka itu agar terus up karena kan kalau anak muda itu kalau dari segi kebutuhan mereka kan belum belum terlalu butuh maksudnya belum terlalu banyak kebutuhan jadi dari segi semangat gitu kalau tidak tidak terus dipompa iya akan mereka itu akan cenderung tidak semangat jadi kayak gimana ya kalau misalnya kayak misalnya sudah nikah sudah punya anak itu kan pasti semangatnya membarakan karena kebutuhannya juga banyak tapi kalau anak muda itu kan cenderung dia masih punya pikiran mengandalkan orang tua seperti itu nah bagaimana trik dan tips untuk membentuk personal blender mereka karena dari segi peluang kan kalau anak muda itu lebih bisa mengup dirinya kan nah itu bagaimana oke pertanyaannya bagus sekali tapi personal branding itu tidak bisa tidak bisa kita waktunya buat orang lain ya jadi kalau pertanyaan yang berhasil caranya memperkenalkan personal personal branding kan itu tidak bisa tapi kalau saya spesialis spesialis pembelan dari pembelan muda itu bisa itu bagi padaris tapi padaris tidak bisa memperkenalkan personal branding buat orang lain itu tidak bisa karena personal branding harus dilakukan oleh diri kita sendiri ya harus diri kita sendiri secara konsekuen dan konsisten agar supaya citra image diri seperti yang kita harapkan itu sampai bisa terbangun jadi itu yang pertama kalau padaris punya jaringan anak muda ini luar biasa sekali ya ini luar biasa sekali kasih tahu Mbak B aja Mbak B aja kasih tahu kepada mungkin boleh tanya kepada network builder Mbak B mungkin baru sukses di usia di usia 45 tahun katas ya 45 tahun katas dalam arti katas sukses mendapatkan penghasilan satu bulan ratusan juta rupiah itu sudah 45 tahun katas Mbak B sudah dapatkan itu nah kalian boleh kalau ada orang yang baru berusia 45 tahun sampai dengan seterusnya baru sukses tapi kalau kita ada sebuah peluang di mana kita bisa sukses jauh menjadi sukses pada usia muda dan pensiun kayak pada usia muda kenapa kita nggak lakukan dari sekarang jadi jangan sia-siakan usia kita untuk tidak melakukan sesuatu yang berguna jadi mumpung usia masih muda berusaha lebih keras supaya Anda bisa pensiun muda dan kaya raya pensiun muda dan kaya raya itu motivasi yang harus diberikan kepada anak-anak muda karena anak-anak muda sekarang anak-anak muda sekarang satu banyak bergantung kepada orang tua yang kedua di dalam pikiran mereka di dalam pikiran mereka setelah lulus kuliah harus cari kerja ini harus dirubah yang pertama harus dirubah jangan pernah tergantung kepada orang tua haruslah menjadi seorang sosok yang mandiri be yourself yang kedua jangan punya berpikiran untuk menjadi pegawai jangan punya pikiran selepas kuliah harus cari pekerjaan tapi coba berpikir selepas kuliah atau selepas SMA jangan bekerja tapi berbisnis tapi kan bisnis itu harus punya modal bisnis itu harus punya relasi bisnis itu harus punya ini itu dan sebagainya kasih tahu ada bisnis yang memerlukan modalnya relatif kecil saja nggak perlu punya gedung nggak perlu punya karyawan nggak perlu punya modal besar dan sebagainya yaitu bisnis kenalkan kepada mereka kenalkan kepada mereka dan buktikan hasilnya nah untuk membuktikan hasilnya inilah yang Mabe sebutkan sebagai persona branding waktu Mabe memulai mendirikan institusi yang namanya professional training system Mabe nggak punya modal apa-apa yang punya modal adalah satu pengetahuan dan pengalaman saja tapi kan untuk menjual kepada perusahaan-perusahaan nggak setelah mata bisa dipercayakan Mabe harus membranding diri Mabe dulu yaitu dengan caranya adalah memperlihatkan siapa saya memperlihatkan siapa saya dari saya memperlihatkan siapa saya mereka melihat mereka mendengar dan mereka merasakan lalu mereka mencoba mereka mencoba jasa Mabe mereka pakai eh ternyata dari apa yang Mabe berikan kepada mereka itu membuat perusahaannya maju akhirnya mereka cerita kepada orang lain dari cerita-cerita perusahaan orang lain maka Mabe bisa memiliki klien dari perusahaan kecil sampai besar sampai dengan jumlah puluhan dan itulah yang Mabe menikmati penghasilan dalam usia dalam usia yang relatif dalam usia yang relatif sebenarnya udah lanjut udah cukup cukup matang baru merasakan hasil menikmati menikmati income ratusan juta rupiah tapi 2015 Mabe stop Mabe konsentrasi untuk di untuk menjalankan bisnis PT. Indutailuk bersana bersana dengan Ibu Diana dengan Ibu Lisa dan ternyata hasilnya memang lebih bagus karena Mabe punya pengalaman punya pengalaman pribadi dalam hal pengetahuan dalam hal praktek nyata dan lain sebagainya itu yang Mabe terapkan di PT. Indutailuk bersana jadi sekali lagi kalau Mbak Daris ingin mempersonal brandingkan orang lain itu gak bisa yang hanya bisa membuat personal branding adalah diri kita sendiri dan yang kedua kalau Mbak Dari punya jaringan anak-anak muda nah itu itu kehebatan Mbak Dari itu itu talentnya Mbak Dari Mbak Dari adalah membangun jaringan anak-anak muda nah sekarang bagaimana anak muda itu bisa seperti Mbak Dari kasih tahu kasih tahu untuk menjadi kaya gak perlu nunggu usia tua untuk menjadi kaya jangan berharap dari profesi kita sebagai seorang karyawan mungkin tapi kita bisa memiliki bisnis kita sendiri bergabunglah bagaimana caranya motivasi-motivasi itulah yang akan membuat mereka terinspirasi untuk melakukan seperti apa yang Mbak Dari sudah sudah ajarkan sudah perlihatkan dan sudah buktikan dengan sebagian itu seperti itu kira-kira Mbak Dari terima kasih banyak Mbak B oke cukup jelas ya Alhamdulillah sangat jelas sekali cuma kadang itu kayak gini Pak Obed kadang itu saya merasa galau juga sih karena gini kan kalau di kita itu kan ada upland, downland sisterland bahalain withland dan lain-lain nah itu kadang saya itu merasa lebih dihargai sisterland daripada downland saya sendiri kadang saya itu merasa seperti itu oke Mbak Dari halo merasa masuk lagi maaf ya sisterland sisterland itu menghadapi kita itu cuma bahasa saya masih tahu saya itu biasa saya bahasa terima kasih terima kasih sebenarnya pengharga yang unik terasal dari orang yang terbaik dengan kita ini maka misi manusia itu kadang-kadang dijalankan dengan banyak kekurangan tapi kita yang yang itu hanya bisa memberikan sisterland sisterland hanya bisa membuat kita seperti seolah-olah kita orang hebat tapi maaf 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 biasanya itu palsu biasanya itu palsu karena apa karena mereka tidak kita sentuh secara langsung yang kita sentuh secara langsung adalah donen kita donen kita ingat tadi Mbak B memberikan free seminar Mbak B yang bicara langsung kepada target langsung kepada target yang Mbak B sasar yaitu perusahaan-perusahaan yang Mbak B harapkan menjadi klien Mbak B jadi mereka menilai jadi yang yang menilai Mbak B itu bukan rekan Mbak B seperti Pak Tung Deseng bukan rekan Mbak B seperti Pak Andri Wong bukan rekan Mbak B sebagai Pak James karena mereka pasti akan mengatakan kamu hebat kamu punya semangat kamu punya cita-cita yang begitu luar biasa kamu pasti mereka pasti akan ngomong begitu tapi kan gak penting buat saya yang penting buat saya adalah orang yang melihat saya orang yang mendengar saya mau gak jadi klien saya orang yang melihat saya orang yang mendengar saya mau gak jadi donen saya orang yang melihat saya orang yang mendengar saya mau gak mereka yang menghormati saya mereka yang menilai saya dan penilaian mereka biasanya itu objektif ketimbang sister line yang punjiannya adalah subjektif itu kenyataan dalam bisnis yang sudah Mbak B selama 30 tahun lebih ini Jadi jangan lalu Kan gak mungkin Gak mungkin anak Gak mungkin anak orang lain Menghormati kita sebagai Ibu yang hebat, tapi anak kita sendiri Gak menganggap kita sebagai Ibu yang hebat Kita sehari-hari Oh iya benar banget Nah itu yang Oke Sorry, baru di unmute Oke, tadi ada Miss Amorea Miss Amorea, halo apa kabar Miss Amorea Miss Amorea yang Angkat tangan tadi Apakah masih ada Namanya sih udah gak ada Apa keluar Ada pak Oh ada oke oke Silahkan Miss Amorea Entah pak, tadi ada tukang sayur lewat Miss Sayur, no Tolong videonya ya Videonya dibuka dulu Iya videonya buka dulu Ini B Mau tanya gini Ada butuh berapa waktu Minimal untuk membangun Personal branding Biar sampai berhasil Karena rata-rata Member itu kadang Baru bangun sebulan Dua bulan Tiga bulan Aku udah capek gitu Kadang menyegah gitu Nah tipsnya bagaimana B, supaya kita bisa Tetap konsisten Untuk membangun Personal branding Hingga berhasil Itu B Oke Oke Masih tolong Mbak Atas sih ya Pertanyaan Materi ini Tidak Materi ini Tidak terkait Dengan orang lain Materi ini terkait Diri kita sendiri Bagaimana kita Membangun Personal branding Bukan Membangun Personal branding Orang lain Tidak ada kaitan Dengan orang lain Yang pertama Jawabannya adalah Dari pertanyaan Berapa lama Hasilnya Bisa dirasakan Di dalam proses Personal branding Hasil Hasilnya Tergantung Dari Seberapa Serius Anda Membangun Personal branding Anda Serius Yang Mbak B Maksudkan Adalah Seberapa Sering Seberapa Rutin Konsekuens Anda membangun Tanpa henti Tanpa henti Tapi Mbak B Hanya bisa menjawab Dari pengalaman Mbak B Sendiri Mbak B Melakukan Personal branding Untuk diri Mbak B Sendiri Untuk professional Training System Mbak B Baru mendapatkan Klien Dalam jumlah Yang banyak Setelah satu Tahun Setelah satu Tahun Malang Melintang Memberikan seminar Gratis Malang Melintang Memberikan Konsultasi Dengan Biaya Cuma diskon 50% 50% Dan sebagainya Kadang-kadang Free juga Setelah satu Tahun Mbak B Lakukan itu Mbak B Baru dikenal Setelah dikenal Mbak B Baru mendapatkan Klien Dalam jumlah Puluhan itu Sehingga Mbak B Mendapatkan Penghasilan Yang pada saat itu Cukup lumayan Dimikmati Jadi kalau Ditanya berapa Lama Mbak B Punya pengalaman Satu Tahun Satu Tahun Sampai Mbak B Merasakan Mbak B Itu sudah Dikenal Dan dari Proses Mbak B Dikenal Itulah Mbak B Baru mendapatkan Klien Klien Yang Semakin lama Semakin banyak Dan Modal dari Personal Branding Dulu di Professional Training System Itu yang Bawa sebagai Bekal Untuk membangun PT Duta Elok Persadar Bersama Ibu Diana Dan Ibu Lisa Jadi sekali lagi Kalau ditanya Berapa lama Miss Amoria Bisa membangun Personal Branding Satu Tergantung Tergantung Seberapa serius Seberapa serius Kamu Ingin Membangun Personal Branding Kamu Yang kedua Dari Keseriusan Kamu Seberapa Sering Kamu Membranding Diri Kamu Dengan Praktek-praktek Nyata Di lapangan Jangan Meniru Orang lain Memiliki Bakat Diperlihatkan Diperlihatkan Kepada orang lain Untuk Dirasakan Dan Sebaginya Akhirnya Kita Dikenal Kalau Babe Punya Pengalaman Satu tahun Satu tahun Dalam Branding Untuk PTS Kalau Di Personal Branding Babe Babe Adalah Pimpinan Perusahaan Yang tidak Dipanggil Bapak Tapi Dipanggil Ayah Dipanggil Babe Itu Personal Branding Seperti Tau Seto Mulyadi Tokoh Pendidik Anak-anak Seto Mulyadi Dipanggil Siapa dia Seto Mulyadi Dipanggil Siapa Dipanggil Bapak Dipanggil Bapak Dipanggil Kak Seto Jadi dia bisa Membranding Diri dia Walaupun Usianya Sudah Tua Ya Mungkin Lebih tua Daripada Babe Tapi Dia tetap Dipanggil Kak Bahkan Presiden Joko Widodo Memanggil Dia Dilengan Sebutkan Kak Seto Ya Itu branding Itu proses branding Yang terus-menerus Dilakukan oleh Kak Seto Sampai hari ini Dia terus Melakukan Branding tersebut Ya Dengan tidak Meninggalkan Salenta dia Di dalam Kepedulian dia Di dalam Mendidik Anak-anak Itu yang kita Harus lakukan Kadang-kadang Kita baru Satu bulan Lakukan branding Kok saya Nggak dikenal-kenal ya Dua bulan Nggak dikenal-kenal ya Udah langsung Putus asa Nggak boleh Begitu Kalau kita Ingin sukses Dalam hidup kita Nggak boleh Ada kata Galau Nggak boleh Ada kata Kehilangan Semangat Nggak boleh Ada kata Putus asa Nggak boleh Ada kata Pesimis Itu kata-kata Yang nggak boleh Ada pada diri kita Yang ada adalah Jatuh Bangun lagi Gagal Coba lagi Jatuh Bangun lagi Gagal Coba lagi Karena kita Diberikan oleh Tuhan Akal dan budi Itu yang harus Kita pakai Supaya kita bisa Menjadi Sosok Orang Yang dikenal Sesuai dengan Apa yang kita Ingin Jangan Jangan dikenal Sesuai dengan Orang Orang Lain yang Yang punya Mau Kita ingin dikenal Sebagai Babi Bangunlah Citra Limit Positif Sebagai Seorang Babi Itu jawaban Dari Babi Oke Mbak Mis Terima kasih Mbak Mis Ngomong R dulu Mbak Mis Ngomong R Yang benar dulu R Oke Derasi Mbak Mis Terima kasih Untuk Menjelasannya Semoga Bisa Menambah Apa Nilai Yang Kita Membangun Pertuan Kejadian Terima kasih B Oke Oke Saya bacakan Ada empat Pertanyaan Yang saling Keterkaitan Pak Ini dari chatting Zoom Yang pertama Bagaimana Membangun Personal branding Kalau Bonus kita Masih kecil Ini yang pertama Yang kedua Apakah Menunjukkan Keberhasilan Dengan caranya Membeli mobil Terus Menunjukkan Itu adalah Nomor dua Apakah Dengan Kita membeli Mobil Kemudian Menunjukkannya Apakah Itu juga Termasuk Personal branding Terus Yang ketiga Saya Dalam Bisnis ini Saya juga Setelah Mendapatkan Bonus Saya bersedekah Nah Sedekah ini kan Kadang-kadang Identit dengan Kalau kita Tunjukkan kepada Orang kan Ditakutnya Sebagai kesombongan Nah Kalau personal brandingnya Seperti ini Gimana Pak Dengan Kita membantu Orang lain Apakah perlu Di Share Ini Yang keempat Nah Bagaimana Mengubah Personal branding Yang sudah Negatif Beberapa Orang sudah Tidak percaya Karena Saya pernah Join di Money Game Seperti itu Oke Sudah Oke Pak Empat itu Pak Empat pertanyaan Bagaimana Membangun Personal branding Kalau bonus Masih kecil Bagaimana Kalau Pak Mbak Ngomong Waktu Mbak Bikin ini Apa yang Mbak B punya Bapak Tidak punya Apa-apa Bapak Tidak punya Apa-apa Waktu Bapak Mendirikan Professional Training System Karena Bapak Ingin Mengubah Hidup Bapak Dari Seorang Karyawan Berubah Seorang Konsultan Yang memiliki Bisnis Sendiri Bapak Tidak punya Apa-apa Tapi Apa yang Bapak Lakukan Berikan Seminar-seminar Gratis Seminar-seminar Gratis Kepada Orang Lain Dan Sebagainya Seminar gratis Itu kan Bisa juga Dengan cara Mengundang Di gedung-gedung Yang Gak 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 Jadi Karena Kita Membangun Personal Branding Kita Maka Kita Akan Mendapatkan Bonus Yang Besar Kali lagi Personal Branding Itu adalah Yang pertama Ini Kita Ingin Dikenal Sebagai Siapa Kita Ingin Dikenal Sebagai Siapa Kita Ingin Menjadi Apa Kita Menjadi Apa Dan Menjadi Apa Ini Tidak Serta Mata Harus Sukses Dulu Justru Dari Kita Gak Punya Apa Membangun Diri Kita Dari Gak Punya Apa Membangun Diri Kita Yang Kedua Kalau Kita Ingin Membangun Kita Ingin Kenal Sebagai Siapa Dan Ingin Menjadi Apa Kita Harus Find Find Our Strength Kita Harus Menemukan Kekuatan Yang Ada Pada Diri Kita Apakah Ada Pasti Ada Karena Kita Dilahikan Dilahikan Dengan Bakat Yang Menyertai Kita Dengan Bakat Yang Diberikan Oleh Tuhan Oleh Sebab Itulah Temukan Bakat Itu Temukan Bakat Itu Kembakan 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 Dalam Arti Kata Kalau Kita Punya Bakat Membuat Kue Bikin Kue Bikin Kue Kue Kalau Kita Punya Bakat Dalam Pendidikan Tadi Babe Katakan Babe Yang Babe Jual Ini Babe Punya Pengetahuan Seperti Ini Yang Babe Jual Ini Yang Babe Jual Kepada Orang Lain Tiga Babe Peliharkan Kepada Orang Lain Begitu Babe Peliharkan Materi Materi Orang Melihat Orang Mendengar Dan Orang Percaya Dari Apa Yang Mereka Lihat Dengan Dan Mereka Rasakan Mereka Mau Coba Setelah Mereka Coba Dasar Babe Ternyata Dari Konsultasi Konsultasi Yang Babe Berikan Perusahaan Mereka Mengalami Sebuah Perubahan Akhirnya Mereka Akan Menjadi Lengganan Dan Mereka Mempergantikan Babe Kepada Perusahaan Terlalu Mereka Lain Sampai Akhirnya Babe Mempunyai Network Dan Yang Paling Pertim Di Dalam Disi Kita Apakah Yang Sudah Kita Lakukan Apakah Yang Kita Lakukan Bisanya Dirasakan Oleh Orang Lain Bukan Apa Yang Kita Lakukan Atau Apa Yang Kita Lakukan Hanya Dirasakan Oleh Diri Kita Sendiri Kalau Itu Namanya Personal Branding Harus Dirasakan Oleh Orang Lain Jadi Nggak Mesti Harus Bonus Besar Nggak Mesti Harus Bonus Besar Baru Kita Bisa Membranding Diri Kita Temukan Dulu Talent Bakat Terpendam Apa Yang Ada Pada Diri Kita Kita Ini Punya Bakat Seperti Lampu Aladin Kita Ini Punya Bakat Seperti Lampu Aladin Artinya Supaya Bakat Itu Keluar Harus Digosok Begitu Digosok Keluar Jinnnya Jinnnya Itu yang Akan Mengubah Hidup Kita Keluar Kita Punya Potensial Diri Potensial Diri Kalau Kita Benar-benar Bisa Berdayakan Maka Itu Mengubah Kita Dan Akan Menjadi Seperti Yang Kita Harapkan Jadi Itu Yang Pertama Terus Yang Berikutnya Adalah Apakah Beli Mobil Itu Merupakan Sebuah Persona Branding Lihat Dulu Beli Mobilnya Lihat Dulu Beli Mobilnya Dari Buat Mana Kalau Beli Berasal Dari Nomor Tiga Beli Mobilnya Berasal Dari Apa Yang Sudah Anda Lakukan Sehingga Berdampak Pada Hasil Nah Hasil Anda Belikan Mobil Itu Branding Apakah Akan Dianggap Ria Atau Sombong Itu Bukan Ria Atau Sombong Tapi Itu Adalah Semua Bukti Nyata Dari Apa Yang Kita Lakukan Dan Dukti Nyata Yang Kita Bisa Perlihatkan Itu Yang Akan Menginspirasi Orang Akan Menginspirasi Orang Untuk Berbuat Seperti Yang Kita Lakukan Karena Mereka Melihat Apa Yang Kita Lakukan Itu Benar-benar Berbukti Hasilnya Bukti Hasil Apa Bisa Beli Mobil Itu Merupakan Sebuah Branding Kadang-kadang Ada Orang Yang Mengatakan Daripada Beli Mobil Mungkin Kita Bisa Gunakan Hal-hal Yang Munggu Tidak Masalah Yang Penting Apa Yang Sudah Ada Hasilkan Kalau Itu Bisa Dilihatkan Caranya Itu Yang Namanya Branding Apa Kaitannya Dengan Sedekah Apa Kaitan Dengan Kegiatan Sosial Dan Sebagainya Kegiatan Sosial Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Dipamerkan Ini Hebatnya Kegiatan Sosial Kegiatan Sosial Tidak Dipamerkan Tapi Orang Akan Tahu Bahwa Kita Adalah Orang Yang Berjiwa Sosial Kegiatan Sosial Tidak Perlu Dipamerkan Tapi Hebatnya Orang Tahu Bahwa Kita Adalah Orang Yang Sosial Kalau Orang Tahu Kita Berbuat Sosial Branding Nya Akan Terjadi Secara Otomatis Tanpa Kita Tanpa Kita Yang Apa Kita Harus Memperlihatkan Ini khusus Untuk Kegiatan Sosial Bersedekalah Tanpa Diketahui Oleh Orang Lain Pada Saat Tangan Kanan Anda Memberi Tangan Kiri Anda Atas Anda Mumpetin Supaya Tahu Tapi Hebatnya Tuhan Begitu Luar Biasa Pada Saat Kita Berbuat Sosial Banyak Justru Orang Akan Orang Tahu Lebih Banyak Lagi Dan Orang Yang Akan Cerita Mengenai Kita Bukan Kita Itu A Terjadi Secara Otom Matis Yang Berikutnya Lagi Image Image Yang Tertanam Pada Diri Kita Sudah Negatif Karena Kita Pada Bergabung Dengan Money Game Apa Yang Harus Kita Lakukan Mulai Dari Nol Mulai Dari Nol Dengan Menceritakan Secara Terbuka Hal Hal Apa Yang Membuat Anda Memiliki Image Negatif Harus Istilahnya Istilah Bertaubat Tapi Tubatnya Didengar Oleh Orang Lain Tapi Harus Sungguh Saya Menyesal Saya Sudah Bergabung Dengan Perusahaan Money Game Sehingga Saya Banyak Mencelakakan Orang Lain Kenapa Saya Bergabung Karena Ketidaktahuan Saya Karena Ketidaktahuan Saya Atau Mungkin Saya Bergabung Dengan Game Bukan Karena Saya Tidak Tau Saya Tau Tapi Karena Jiwa Seraka Saya Tapi Saya Sadar Bahwa Cara Cara Seperti Itu Ada Cara Terima Tidak Tidak Berselakuan Sadar Selama Kita Mau Mengakuinya Tapi Menjadi Tidak Manusia Siap Oke Selanjutnya Ini Ada Ibu Ami Sudah Angkat Tangan Ibu Ami Sudah Angkat Tangan Ibu Ami Silahkan Langsung Ibu Dinda Ami Halo Assalamualaikum Selamat Silahkan Ini Oke Ada Dua Pertanyaan B Tadi Sebenarnya Sudah Dijelaskan B Cuma Saya Kepengen Banget Ada Meyakinkan Diri Karena Ini terkait Dengan Personal Branding Dalam Bisnis Terutama Bisnis Di Dep Yang Pertama Sebenarnya Momen Paling Tepat Untuk Bisa Kita Mulai Membranding Personal Kita Itu Pada Saat Kapan Jadi Mungkin Ada Pelatihan Ada Dan sebagainya Ada Bonus Dan sebagainya Itu Bagian dari Yang bisa Kita sudah Branding Tetapi Mungkin Butuh Personal Branding Yang harus Sudah Momen Yang paling Apa Kalau Bapak kan Butuh Waktu Sekian Tahun Untuk Personal Branding Untuk Acara Dan sebagainya Nah Kami-kami Ini Mungkin Butuh Personal Branding Yang harus Saya Anukan Kapan Ini Yang pertama Yang kedua Dalam Bisnis Ini Personal Branding Yang ingin Kita Branding Personal Kita Itu Kan Perlu Ada Tambahan Ilmu B Artinya Ada Tambahan Ilmu Itu Ada Informasi Pengetahuan Dan Knowledge Skill Mungkin Attitude Yang Seberapa Besar Pengaruh Kalau Kita Belajar Dari Sistem Yang lain Atau Mungkin Belajar Dari Aktivitas Pelatihan Yang lain Jadi Saya Yakin Babel Dengan Pengalaman Yang sudah 30 Tahun Lebih Mengenal Berbagai Macam Konsep Akhirnya Babel Menguasai Atau Memiliki Personal Untuk Bisa Branding Yang luar Biasa Sedangkan Kami Mungkin Baru Hanya Dari Dep Bisa Dari Parting Kadang Kadang Kita Mendengarkan Dari Beberapa Motivator Atau Dari Pakar Atau Ilmuwan Ini Berapa Persentasi Itu Pengaruhnya Ke Branding Kita Terima kasih Selamat Siang Oke Kang Paski Terima Kasih Kalau Ditanya Kapan Momen Yang Tepat Momen Yang Tepat Kita Melakukan Personal Branding Momen Yang Paling Tepat Kita Melakukan Personal Branding Adalah Pada Saat Kita Mempunyai Mimpi Besar Pada Saat Kita Mempunyai Mimpi Besar Goal Getter Pada Saat Kita Mempunyai Mimpi Besar Pada Saat Itulah Kita Harus Memulai Personal Branding Tersebut Jadi Kapan Mau Dimulai Kapan Saja Dimana Saja Mulailah Membranding Diri Kita Sendiri Jadi Jangan Pernah Menunggu Momennya Kalau Dikaitkan Dengan Pengetahuan Yang Kita Dapatkan Dari Orang Lain Atau Daripun Siapa Saja Menurut Babi Tidak Ada Masalah Babi Memiliki Memiliki Jasa Yang Babi Jual Memiliki Jasa Yang Babi Jual Ini Bukan Berasal Dari Babi Sendiri Tapi Babi Berasal Dari Seminar Seminar Pelatihan Pelatihan Yang Babi Ikuti Dari Orang Lain Kalau ditanya Siapa Mentor Babi Mentor Babi Banyak Mentor Babi Banyak Kalau Mentor Babi Dari Multilevel Marketing Adalah Mr. Myron Rush Yaitu Pakar MLM Dari Amerika Siapa Mentor Babi Yang Lain Abrian Nathan Itu Adalah Atasan Babi Waktu Babi Kerja Di CNI Siapa Lagi Mentor Babi Mentor Babi Adalah Andri Wongso Mentor Babi Adalah James Glee Member Babi Adalah Tung Desen Waringin Adi W. Gunawan Dll. Sebagainya Banyak Mentor-mentor Yang sudah Baik Mentor-mentor Secara langsung Maupun tidak Langsung Yang sebenarnya Secara Diam-diam Babi Serap Ilmunya Setelah Babi Babi Serap Ilmunya Ilmu Itu Babi Praktekkan Artinya Diuji Cobakan Apakah Ilmu Yang Babi Dengar Dari Motivator Ini Kalau Dipraktekkan Bisa Terjadi Sesuai Dengan Apa Yang Dia Sampaikan Atau Tidak Banyak Yang Tidak Terbukti Tapi Juga Tidak Sedikit Yang Terbukti Nah Yang Terbukti Inilah Yang Yang Justru Babi Menjadikan Sebagai Kekuatan Jadi Pengetahuan Dapat Dari Orang Lain Babi Eksperimen Pada diri Babi Sendiri Dan Ternyata Berhasil Itu Yang Babi Olah Babi Sulat Menjadi Materi Materi Yang Babi Miliki Nah Itu Yang Babi Gunakan Sebagai Dasar Untuk Membranding Diri Babi Sendiri Jadi Kira-kira Seperti Itu Kapan Momentum Yang Pertap Yang Paling Tepat Pada Saat Kita Punya Mimpi Kapan Babi Mulai Membidikan Diri Babi Pada Saat Babi Bermimpi Ingin Menjadi Seorang Konsultan Sebagai Seorang Konsultan Kan Langsung Jadi Konsultan Tapi Sudah Sudah Punya Persiapan Ini Menjadi Konsultannya Berikan Seminar Berikan Diskon Gratis Berikan Diskon 50% Bahkan Gratis Pada Orang Lain Tujuannya Supaya Tujuannya Supaya Supaya Babi Dikenal Dulu Aja Supaya Orang Percaya Dulu Kalau Orang Sudah Percaya Pasti Orang Akan Menggunakan Diri Kita Jadi Momentum Nya Adalah Saat Kita Memiliki Mimpi Kapan Dilakukannya Dimana Saja Kapan Saja Lakukan Branding Diri Sendiri Jadi Mengenai Kebutuhan Ilmu Pengetahuan Dan Sebagainya Dari Siapapun Juga Yang Paling Penting Adalah Ilmu Itu Kita Praktikan Dulu Mana Teori Yang Bisa Dipraktikan Dan Berhasil Mana Yang Tidak Berhasil Nah Ilmu Yang Bisa Kita Pakikan Dan Berhasil Itulah Yang Kita Pakai Kita Sesuaikan Kita Sesuaikan Dengan Dengan Kondisi Kita Kita Sesuaikan Dengan Kebutuhan Kita Dan Seterusnya Jangan Ditelen Mentah-mentah Banyak Di antara Kita Mendapatkan Pengetahuan Dari orang lain Dan Dipraktikan Secara Mentah-mentah Begitu Bermasalah Bingung Sendiri Ya Karena Pondasinya Belum Kuat Tapi Kalau Pondasi Sudah Kuat Mbak Beni Sampai Dengan Hari Ini Masih Baca Buku Ya Masih Baca Buku Entah Itu Bukunya Philip Cutler Yang Sudah Lama Mungkin Peter Drucker Mungkin Juga Dari Hermawan Kertajaya Mungkin Juga Dari Reynolds Kalsali Dan Masih Baca Buku Karena Yang Namanya Pengetahuan Itu Tidak Akan Pernah Berhenti Jadi Akan Bertumbuh Jauh Lebih Cepat Dari Ngebusan Nafas Itu Yang Hebat Pertanyaan Oke Pak Peski Jelas ya Terima kasih Sehat-sehat Amin Amin Terima kasih Pak Syafai Peski From Port Rico Ada Dua Pertanyaan Pak Di Youtube Akan Saya Bacakan Untuk Bapak Pertanyaan Pertanyaan Bapak Kebanyakan Orang Tidak Yakin Dengan Talent Yang Mereka Miliki Nah Bagaimana Cara Menggali Dan Menonjolkan Talent Yang Kita Miliki B Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Bapak Kita Kan Harus Tunjukkan Bakat Nah Apakah Boleh Kita Barangin Demono Amoria Kita Dengan Mengajarkan Cara Menggunakan Makeup Yang Benar Nah Itu Kan Bakat Saya Adalah Sebagai Seorang Yang Bisa Memakeup Orang Pertanyaannya Adalah Babi Kita Kan Harus Tunjukkan Bakat Apakah Boleh Kita Barengi Demono Amoria Kita Dengan Mengajarkan Cara Makeup Yang Benar Dua Dulu Pak Ini Yang Lain Saya Belum Bacu Oke Pertanyaannya Bagus Ya Saya Saya Punya Tareka Punya Saya Ya Sudah Punya Tareka Tareka Yang Tareka Ya Tapi Orang Lain Orang Lain Tidak Yakin Ya Orang Lain Tidak Yakin Pertanyaannya Bagaimana Supaya Orang Lain Yakin Supaya Orang Lain Yakin Ini Ada Nomor Tiga Dua Dan Tiga Kita Punya Talenta Kita Punya Bakat Supaya Orang Lain Yakin Maka Kita Harus Mampu Mengimplementasikan Bakat Kita Di Dalam Praktek Lapangan Di Dalam Praktek Lapangan Dan Sekali lagi Kita Punya Bakat Kita Punya Kalenta Yang Sudah Kita Temui Pada Diri Kita Ini Nggak Boleh Disimpan Didiam Saja Saya Punya Bakat Menyanyi Tapi Nggak Punya Menyanyi Saya Punya Bakat Memasak Tapi Nggak Pernah Masak Saya Punya Bakat Bertinju Tapi Saya Punya Bertinju Saya Punya Bakat Menjadi Seorang Motivator Tapi Nggak Punya Kincang Motivasi Itu Bukan Bakat Namanya Kalau Kita Sudah Punya Bakat Dan Menemukan Bakat Kita Supaya Orang Lain Bisa Menilai Kita Perlihatkan Dalam Bentuk Praktek Dalam Bentuk Praktek Kalau Kita Bakat Yang Masak Masak Masakan Yang Enak Masak Masakan Yang Enak Supaya Orang Lain Bisa Merasakan Bahwa Benar Masak Yang Enak Benar Masak Enak Penal Dengan Nasi Goreng Jengko Nasi Goreng Jengko Itu Yang Paling Enak Di Joglo Di Jakarta Selatan Di Jakarta Selatan Itu Dekat Dengan Motor Honda Itu Makanan Nasi Goreng Jengko Enak Sekali Kenapa Karena Saya Merasakan Saya Merasakan Saya Coba Makan Nasi Goreng Jengko Itu Coba Dan Saya Bukan Hanya Coba Merasakan Nasi Jengko Yang Terjadi Dia Masak Di Depan Kita Orang Kita Makan Orang Dia Punya Talentah Membuat Nasi Goreng Jengko Dia Perlihatkan Bagaimana Dia Buat Nasi Jengko Dan Kita Rasakan Dan Kita Rasakan Sehingga Kita Bisa Menilai Orang Itu Membuat Nasi Goreng Jengko Luar Biasa Sekali Tapi Kalau Dia bilang Saya Bisa Membuat Lasi Goreng Jengko Tapi Gak Pernah Masak Gak Pernah Memperlihatkan Bagaimana Cara Masak Kita Nggak Dikasih Kita Nggak Mau Jadi Kalau Punya Bakat Orang Lain Yakin Bikin Orang Lain Yakin Dengan Cara Kita Mempraktekan Bakat Yang Kita Miliki Dari Apa Yang Kita Praktekan Harus Hasilnya Bisa Diratakan Oleh Orang Tersebut Oleh Orang Tersebut Sehingga Dia Menilai Siapa Menilai Siapa Kita Yang Pedua Saya Punya Talenta Makeup Apakah Itu Bisa Dijadikan Sebagai Sarana Blending Bisa Bisa Dijadikan Sebagai Sarana Personal Blending Tapi Bukan Hanya Makeup Saja Karena Kalau Anda Hanya Memperlihatkan Kehebatan Anda Dalam hal Makeup Saja Bagi Sarankan Jangan Bisnis Di Dep Tapi Buka Salon Buka Salon Makeup Itu Lebih Cocok Karena Kalau Di Dep Makeup Itu Hanya Bagian Kecil Saja Makeup Itu Hanya Bagian Kecil Saja Atau Bagian Pelengkap Dari Bisnis Bagian Pelengkap Dari Bisnis Tapi Kalau Ditanya Apakah Kalian Saya Sebagai Orang Yang Punya Talent Bakat Makeup Itu Bisa Di Branding Personal Branding Dalam Makeup Itu Bisa Branding Tapi Jangan Join Di Dep Tapi Bikin Salon Itu Lebih Cocok Karena Di Dep Kealian Bermakeup Itu Hanya Pelengkap Bisnis Saja Pelengkap Bisnis Saja Tapi Kalian Itu Merupakan Sebuah Kehebatan Dari Anda Oke Terima kasih Oke Pak Satu lagi Pak Ini Ada Chat Pak Tadi Bapak Mengatakan Bahwa Memasak Kemudian Yang Lain-lain Juga Kalau Misalnya Terkait Dengan Kita Berbisnis Di Dep Ini Personal Branding Apa Yang Sebaiknya Kita Lakukan Pada Waktu Kita Menjalankan Bisnis Di Dep Contohnya Memasak Itu kan Tidak Ada Kaitan Dengan Dengan Dep Karena Itu Pelengkap Kecil Kalau Kita Membranding Membranding Kita Di Dep Kita Ingin Jadi Apa Di Dep Kita Ingin Jadi Apa Di Dep Menjadi Seorang Pebisnis Mandiri Kita Ingin Menjadi Seorang Pebisnis Mandiri Kenapa Kita Bergabung Di Dep Karena Saya Ingin Menjadi Seorang Pebisnis Mandiri Bagaimana Cara Saya Membranding Yang Kedua Punya Nggak Punya Nggak Talenta Punya Nggak Bakat Spesifik Ini Kalau Kita Sebutkan Secara Umumnya Lagi Talenta Dengan Bakat Itu Seperti Keinginan Desire Keinginan Apakah Anda Punya Keinginan Apakah Anda Punya Keinginan Untuk Memujudkan Ini Untuk Memujudkan Menjadi Seorang Pebisnis Mandiri Tidak Menjadi Seorang Pebisnis Mandiri Kita Balik Lagi Untuk Menjadi Seorang Pebisnis Pebisnis Di depan Pertama Harus Punya Mimpi Kita Harus Memiliki KSA Kita Harus Mampu Mempraktekannya Di lapangan Dan lain Sebagainya Supaya Kita Sebagai Pebisnis Sukses Yang Tidak Kenal Tantang Yang Tidak Kenal Kata Menyerah Yang Tidak Kenal Kata Menyerah Yang Ketiga Bagaimana Dengan Prakteknya Bagaimana Dengan Praktek Sehari Hari Yang Anda Lakukan Baik Untuk Diri Anda Sendiri Dan Bagaimana Dengan Orang Lain Bagaimana Dengan Hasilnya Apakah Anda Bisa Membuktikan Hasilnya Sebagai Seorang Pembusiness Yang Sukses Apakah Anda Bisa Membuktikan Memperlihatkan Bahwa Dengan Mengikuti Cara Anda Ada Orang Lain Yang Mengalami Sukses Seperti Sukses Yang Anda Dapatkan Dan Sebagainya Jadi Itu Yang Kita Harus Branding Pada Untuk Diri Kita Sendiri Tadi Ada Pertanyaan Kalau Saya Punya Talenta Makeup Apakah Itu Bisa Dijadikan Sebagai Branding Apakah Bisa Dijadikan Sebuah Branding Bisa Dijadikan Sebuah Branding Bisa Tapi Kurang Cocok Kalau Dibrandingkan Di Dep Karena Makeup Itu Melupakan Pelengkap Saja Melupakan Pelengkap Saja Dari Bisnis Secara Keseluruhan Yang Ada Di Dep Memasak Apakah Memasak Itu Menurupakan Sebuah Talenta Yang Bisa Dibranding Bisa Ya Bisa Tapi Untuk Dijad Tidak Cocok Karena Kalau Memasak Mungkin Memasak Sebuah Alat Sarana Pelengkap Saja Mungkin Kalau Dondain Anda Datang Rumah Anda Masak Nasi Goreng Gengkol Itu Bisa Tapi Tidak Terkait Dengan Bisnis Secara Keseluruhannya Jadi Kalau Anda Ingin Membranding Diri Anda Sebagai Kalau Anda Ingin Membranding Diri Anda Dijad Anda Harus Membranding Diri Anda Sebagai Seorang Pebisnis Sukses Mandiri Pebisnis Sukses Mandiri Yang Kedua Apa Yang Anda Ingin Apa Yang Anda Ingin Itu Seberapa Besar Anda Ingin Sehingga Ini Melibatkan Dari Segi Perencanaannya Persiapannya Pelaksanaan Dan Yang Ketiga Apa Yang Akan Dan Sudah Anda Lakukan Di Lapangan Yang Berdapat Kepada Orang Lain Sehingga Kita Bisa Dinilai Dan Pada Akhirnya Kita Akan Dikatakan Sebagai Seorang Pebisnis Sukses Yang Mandiri Yang Mampu Menciptakan Pebisnis Sukses Di Jaringan Yang Dia Miliki Yang Anda Miliki Itu Branding Oke Terima kasih Pak Luar Biasa Jadi Saya Ingat Beberapa Kesaksian Kesaksian Dari Mitra Bisis Dep Itu Yang Kalau Lagi acara Bisis Motivation Mereka Mengatakan Dulu Saya Sering Menawarkan Amorea Sampai Akhirnya Orang Bilang Saya Mbak Amorea Itu Apakah Salah Satu Personal Branding Yang 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 Amorea 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 Saya Jual Hanyalah Amorea Sehingga Saya Dikenal Sebagai Madam Amorea Apakah Itu Branding Ya Itu Branding Ada Seorang Ini di MLM Lain Tapi Bisa Terjadi Di Tidak Tidak Ada posisi Tertinggi Adalah Posisi Crown Crown Manager Dia Membranding Tidak Saya Crown Manager Itu posisi Tertinggi Crown Manager Yang Hanya Memasarkan Satu Produk Saja Hanya Satu Produk Saja Sama Kamu Bisa Membranding Diri Kamu Sebagai Orang Yang Hanya Memasarkan Satu Produk Saja Yang Penting Adalah Terbukti Hasil Yang Penting Adalah Terbukti Hasilnya Itu Baru Branding Tapi Kalau Tidak Terbukti Hasilnya Itu Bukan Branding Tapi Kalau Terbukti Hasilnya Itu Branding Tapi Kalau Belum Terbukti Itu Masih Proses Masih Proses Masuk Kedalam Personal Branding Tadi kan ditanyakan Mas Kang Sape Tanyakan Kapan Harus Melakukan Branding Babi Jawab Pada Saat Kita Memiliki Mimpi Berapa Lama Branding Itu Berlangsung Babi Tidak Bisa Jawab Babi Hanya Bisa Menjawab Yang Terjadi Pada Diri Babi Sebenarnya Satu Tahun Karena Ada Orang Yang Berhasil Membranding Dirinya 6 Bulan Tapi Ada Orang Yang Tidak Berhasil Membranding Dirinya Padahal Sudah 20 Tahun Lebih Orang Gak Kenal Dia Siapa Padahal Dia Katakan Saya Ingin Dikenal Sebagai Ini Tapi Tidak Terjadi Karena Mungkin Dia Gak Konsequen Dari Terhadap Apa Yang Dia Ucapkan Dia Gak Konsisten Di Dalam Praktek Tidak Terus Menerus Yang Terjadi Walaupun Dia Sudah Merasa 20 Tahun Membrand Diri Tapi Orang Gak Mengenal Dia Banyak Belasan Tahun Puluhan Tahun Di MLM Tapi Orang Gak Tau Orang Ini Siap Karena Gak Ada Hasil Tapi Kalau Orang Sudah Sekian Tahun Tiga Tahun Saja Tapi Ada Hasil Maka Dia Akan Dikenal Orang Jauh Lebih Cepat Daripada Yang Melakukan Berini 20 Tahun Namanya Terima kasih Pak Untuk Segala Ilmu Yang Telah Diberikan Luar Biasa Sekali Seluruh Menter Jadi Kalau Anda Mau Serius Di Bisnis Dep Anda Harus Branding diri Anda Sebagai Pebisnis Sukses Yang Mandiri Tadi Catet Ya Ini Jangan Lupa Kalau Anda Mau Membranding Diri Anda Sebagai Member Mitra Bisnis Dep Jadilah Brandingkan Diri Anda Sebagai Pebisnis Sukses Yang Mandiri Oke Mungkin Kata Penutup Pak Dari Bapak Yang Tadi Omid Katakan Itu Betul Sekali Personal Branding Itu Kaitannya Dengan Apa Yang Kita Lakukan Personal Branding Itu Terkait Erat Dengan Apa Yang Kita Hasilkan Dari Apa Yang Sudah Kita Lakukan Dan Yang Ketiga Personal Branding Itu Hanya Dikenal Kalau Apa Yang Kita Hasilkan Juga Berdampak Bagi Orang Lain Juga Berdampak Bagi Orang Lain Dari Personal Branding Nanti Orang Akan Mengenal Anda Sebagai Siapa Akan Mengenal Anda Sebagai Siapa Ini Kalau kita Belajar Branding Nanti Ada Brand Awareness Ada Brand Association Brand Brand Equity Ada Dan Sebagainya Kita Masuk Ke Personal Branding Dulu Kita Masuk Ke Personal Branding Adalah Kita Ingin Dikenal Sebagai Siapa Dari Apa Yang Kita Lakukan Dari Apa Yang Kita Lakukan Sudah Kita Buktikan Hasilnya Dan Hasil Itu Dapat Dirasakan Oleh Orang Lain Itulah Yang Kita Sebagai Personal Branding Atas Diri Kita Masing Masing Kalau Orang Belum Kenal Kita Maka Personal Branding Masih In Proses Masih Dalam Proses Berjalan Oke Terima Kasih Pak Rebet Sukses Selalu Buat Kita Semua Selalu Top One Terima Kasih Tepat Tangan Semua Untuk Baik Petros Yang Luar Biasa Yang Sudah Membikiran Inspirasi Ilmunya Seluruh Tenaganya Tidak Tidak